selamat menikmati 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 Jadi setelah itu air yang selesai bekas untuk melar itu kan bawa nyamis, jadi airnya perlu diganti ya, dikuras dulu, terus diisi lagi nanti dengan air yang sudah diendapkan, minimal 3 hari lah, yang bagus 7 hari. Air yang sudah diendapkan nanti dimasukkan ke kolam ini lagi setelah air yang amis dibuang. Dan setelah 3 hari atau 4 hari paling lama itu tali rapianya, tempat pemejaan itu diangkat semuanya, karena biasanya hutan koi netas antara 34 jam sampai 2 hari atau 48 jam. Jadi biar gandang itu tali rapianya diangkat semuanya, ini lagi proses nguras pembuangan air yang amis ya. Jadi cara ngurasnya, di bawahnya pakai jaring, terus dikuras di atas jaringnya, biar telurnya nggak ikut kebuang. Neman-neman bro, 5 biji sekali buang, berapa kali buang itu bro? Dua tahun jadi juga, 1 juta setekar bro. Jadi ini yang betina, tengok perutnya udah kurus ya, kayak jantan jadinya panjang udah, itu tandanya udah tuntas. Nah ini yang ini jantan, ini pejantannya, yang pejantannya ini tanpa sisik, apa namanya, lupa deh. Apa mau cendengnya? Kohaku, Kohaku, Kohaku gitu ya. Ah, nggak tahulah. Oke, pejantannya dulu ya. Oke, inilah tolam yang sudah selesai dikeringkan airnya yang amis ya. Nah, sisain tinggal dikit aja, supaya telurnya masih tetap basah ya. Ini tinggal, apa namanya, penambahan air. Air yang sudah dindakkan ya. Air yang ngamis kita buang, terus kita ganti dengan air yang baru, tapi sudah diindakkan. Setelah itu nanti airnya ditambah obat biru secukupnya ya. Biasanya kalau dalam ukuran ini, 3 meter, 2 meter, Ini biasanya saya pakai 2 tutup obat biru. Jadi tujuannya obat biru untuk antiseptik telur, supaya tidak berjamur. Mudah-mudahan dengan adanya antiseptik tingkat penapasan telur, Ini adalah telur lebih maksimal ya. Karena mengurangi telur yang pasah di jamur. Oke, saya penyisian air baru ya. Air baru yang sudah diindakkan. Isi secukupnya ya. Yang penting, Ini, Tali rapia yang untuk Bertelur ini terendam. Atau yang dipakai paranet, paranetnya sampai terendam itu sudah cukup, airnya itu juga tingginya ya. Jadi, air yang diisi baru menyesuaikan tempat dan tempat, apa, tempat telur. Oke, setelah penggantian air selesai, Susun air ator ya. Sebanyak mungkin, Supaya kebutuhan oksigen terpenuhi. Terus mudah Terendam ya. Jadi pastikan keluarga terendam semua. Oke, setelah itu kita kasih antiseptiknya atau berbidu ya. Berbidu. Untuk buang jamur di telur, biar telurnya nggak banyak yang dijamur ya. Kalau saya pakai dua tutup untuk ukuran kolam diameter 2 meter. Terus mudah Tidak ada yang terendam. Tidak ada yang ada yang terang. Ini juga pernah yang terang. Dari 2 tahun ini bernilai kabur. Ini dia akan korek aja. Ini dia akan korek aja sendiri ya. Ini tutup ke 2. Oke. setelah itu pengembalian telar kembalikan telar yang udah dicuci tadi ya telar yang udah dicuci tadi kita kembalikan kita tabur lagi ke kolangnya usahakan jangan sampai terlalu menumpuk hai hai apa lihat apa kamu lihat apa lihat apa eh ditanyain kok kamu lihat apa kalau kamu lihat apa lihat nanda aduk 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 ya Ciri-ciri telur yang bisa menatas juga jernih Jangan bolak-balik kakak, itu ada kena aeratornya Jangan bolak-balik kakak, ini yang terbuahi, ini yang tidak terbuahi Yang putih, putihnya putih susu itu biasanya busuk Tidak marah ayah Tidak marah ayah, hanyalah marah Ibu di sini Tidak marah ayah jangan ditekan ya pecah semua 2 hari baru nepes biasanya 2 hari nepes iya 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 oh iya iya hai 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 abu-abu-abu sampai merata Hai saat kan jangan sampai ada yang menumpuk ya terlalu menumpuk hai 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 depan hai hai Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton